Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung di channel saya channel voice official channel yang membahas seputar aplikasi dan kartu seluler nah teman-teman di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi download di Playstore yang tidak berjalan nah tapi tetapi sebelum kita masuk ke materi buat teman-teman yang baru bergabung di channel official jangan lupa subscribe channel official dan aktifkan icon notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya dan untuk perkembangan channel saya kedepannya nah teman-teman cara mengatasi download di Playstore yang tidak berjalan tentunya dengan keterangan download tertunda atau menunggu download seperti ini teman-teman kita masuk dulu di Playstore kita akan coba kita masuk di Playstore kemudian kita mencoba mendownload game minions kita coba dulu ini kita coba kemudian kita klik install nah tentunya disini ada keterangan menunggu download yang eh biasanya tidak bisa terdownload at dengan beberapa menit tidak bisa tidak tidak ada perubahan maksudnya nah cara mengatasinya kita batalkan saja ini dulu nah teman-teman yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita cek dulu ruang internal di HP kita apakah masih memiliki eh ruang yang tersisa apabila kalau penuh itu memang tidak bisa eh terdownload aplikasi di Playstore jadi kita harus memeriksa eh ruang internalnya dengan cara kita melihat disini kita geser kita lihat manager file yang ini yang di atas aplikasi manager file jadi saya menggunakan ini HP Oppo A7 jadi jadi teman-teman sesuaikan saja kita klik manager file di HP kita kemudian teman-teman harus memastikan memori internal itu masih memiliki ruang yang tersisa seperti memori internal ya saya ini masih tersisa masih tidak terpakai 15,7 GB jadi itu harus teman-teman pastikan memori internal atau ruang internalnya itu masih tersisa sehingga teman-teman bisa mendownload setiap aplikasi di Playstore dan yang kedua teman-teman juga harus memastikan jaringan jaringan Wi-Fi atau data seluler teman-teman itu stabil caranya kita kembali dulu disini kemudian kita eh aktifkan mode pesawat di HP kita kita geser dari atas dari atas kemudian kita lihat disini eh kita aktifkan mode pesawat yang ini kita klik ini sudah aktif kemudian kembali kita eh matikan mode pesawatnya nah kita sudah kemudian kita usap dari atas jadi ini sudah eh stabil kemudian apabila teman-teman masih eh apabila teman-teman sudah mencoba kembali di Playstore dan masih saja tidak bisa terdownload atau menunggu downloadan setiap teman-teman menginstal ada langkah ketiga yaitu kita harus masuk di pengaturan HP kita jadi saya informasikan tipe HP yang saya pakai disini adalah Oppo A7 dan teman-teman bisa sesuaikan saja caranya kemudian caranya yaitu kita masuk di pengaturan ini dia pengaturan kita klik kemudian kita pilih disini kalau di HP saya ini namanya manager manajemen aplikasi kita klik manajemen aplikasi kemudian kita cari eh Playstore aplikasi Playstore kita ya Nah teman-teman disini yang kita cari ternyata disini tidak ada jadi kita pilih disini yang sebelah kanan tampilkan proses sistem kita klik kemudian kita cari disini Google Playstore kita cari ini Google Playstore kita klik kita klik kita klik ini Google Playstore kemudian kita pilih penggunaan memori tekil klik penggunaan memori kemudian ini ada total 168 MB aplikasinya 49,1 MB data 119 MB kemudian kita hapus data pilih hapus data kita kita hapus ya kita hapus kemudian kita kembali teman-teman kita kembali dari sini ya langkah selanjutnya kita coba masuk di Playstore kembali kita klik Playstore kita tunggu kemudian eh selanjutnya kita pilih dulu ini yang sebelah kiri atas yang garis tiga kebawah kita klik dan kemudian eh kita pilih setelan ini yang sebelah kiri bawah setelan kemudian langkah selanjutnya kita pilih prevensi download aplikasi kita klik ini prevensi download aplikasi kemudian kita pilih melalui jaringan apapun yah ini sudah benar melalui jaringan apapun kita klik selesai dan kemudian kita pilih update aplikasi secara otomatis di bawahnya tadi kita pilih kita klik kemudian kita pilih jangan update aplikasi secara otomatis supaya setiap ada aplikasi yang yang akan terupdate itu itu tidak otomatis terupdate seperti game itu tidak langsung otomatis kita pilih jangan update aplikasi secara otomatis kita klik selesai dan kemudian eh kita kembali klik kembali nah selanjutnya ya kita coba download kembali game Minions yang tadi kita klik penusurannya kita klik disini game Minions kita cari kita download kembali kemudian kita klik install apakah sudah bisa terinstall atau masih menunggu kita klik install atau gagal install kita klik install nah ini dia teman-teman ini sudah terdownload game Minions yang tadi nah saya rasa teman-teman cukup sampai disini tutorial video dari saya dan buat teman-teman jangan lupa video ini di like share komen dan jangan lupa di subscribe juga saya atas nama channel ois official mengucapkan banyak terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih